Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Jumpa lagi dengan tips otomotif channel Di kesempatan kali ini Masih berhubungan dengan seputar otomotif Tapi Ini episode yang kedua ya teman-teman Sebelumnya di video saya Tentang cara Cara balik nama Mutasi untuk Mobil ya teman-teman Bagaimana cara Bagaimana caranya Bagaimana prosesnya Teman-teman bisa menyimak video saya Yang sebelum ini ya teman-teman Untuk video kali ini Saya akan Memberikan informasi Berapa sih Habisnya untuk proses Berapa biaya Dan Berapa besar biaya Untuk Mutasi Cabut berkas Balik nama Ganti plat nomor Itu ya teman-teman Untuk mobil Avanza Senia ini Tahun 2012 Khususnya untuk saya Dijatang di Semarang Jadi ini untuk informasi Saja Jadi berapa sih Totalnya Berapa besar biaya Yang harus dibayarkan Untuk pajak Untuk plan lomber Untuk biaya balik nama Untuk mutasi Cabut berkas Dan macam-macam Dan macam-macam ya teman-teman Baik teman-teman Untuk lebih jelasnya Simak terus video Tips Automotive Channel Jangan lupa Dislike Comment Dan subscribe Ya teman-teman Dan di share Ke media sosial Teman-teman Oke Langsung saja Simak videonya Seperti ini ya teman-teman Jadi Saya akan share Aja ya Setelah pada Video saya Yang sebelumnya Yang kemarin itu Tentang Untuk prosesnya teman-teman Bisa melihat video saya Yang itu ya Cara Prosesnya Mulai dari Cek fisik Terus Bayar pajak Cabut berkas Dan segala macam Untuk prosesnya Dan liku-likunya Sama di video saya Yang sebelumnya Cara Cara mutasi Balik nama ya Untuk Mobil avansai Ya teman-teman Dan video kali ini Dan di depan saya Ini alhamdulillah Setelah proses yang kemarin itu Ini sudah jadi teman-teman Jadi Untuk plat nomor Sekarang itu berwarna putih Dasar putih Dan tulisan Hitam ya teman-teman Seperti ini Teman-teman juga sudah tahu Dan untuk seri nomornya Juga Berubah ya Jadi tidak seperti Nomor yang sebelumnya Seperti itu Ini nomor yang sebelumnya Kalau ini nomor yang Yang baru ya teman-teman Jadi Untuk Warna dasar ini Kenapa diganti putih Yang sebelumnya hitam Dan terbalik ya Sekarang ya Dasar putih Tulisan hitam Kalau menurut saya ya Mohon dikoreksi Kalau salah Dan bila teman-teman Ada yang tahu Tolong di share Di komentar ya teman-teman Sepengetahuan saya Kenapa diganti putih Tulisan hitam Mungkin ada hubungannya Dengan CCTV Yang dipasang oleh Pol Rantas Di tempat-tempat Di Kota-kota itu ya teman-teman Di jalan raya Kan sekarang Dipasang CCTV Untuk memantau Pelanggaran lalu lintas Jadi dengan Menggunakan Dasar putih Dan tulisan hitam Mungkin bisa Tertangkap dengan kamera Dengan jelas Mungkin maksudnya Seperti itu Mohon Koreksi Di komentar Kalau saya salah ya teman-teman Bagaimana menurut teman-teman Lalu kemudian Nah Ini Saya cerita ya teman-teman Jadi ini pas Waktunya habis ya Ini belum saya pasang Teman-teman Itu yang lama Jadi pas kebetulan Perpanjangan Pajak 5 tahun ya Jadi ganti plat ya teman-teman Makanya sekalian Ini proses Sekalian kebetulan Ini juga ganti nomornya Serinya baru Platnya model baru Yang warna putih Dan Satu lagi teman-teman Pas kebetulan juga Kemarin itu Di Semarang Khususnya Jateng Khususnya Semarang Itu Diberlakukan pemutihan Atau Dibebaskan Biaya balik nama Dan denda Keterlambatan Itu ya teman-teman Teman-teman juga pasti tahu ya Ada pemutihan Untuk pajak Pendaraan bermotor Tertanggal mulai kemarin Tanggal 7 September Sampai dengan tanggal 22 November Tahun 2022 Itu informasi Yang saya dapatkan Untuk wilayah Jateng ya Khususnya ini Saya Semarang Alhamdulillah kemarin Pas sekali ya teman-teman Waktu saya Proses ini Dan Ini Mendapatkan Gratis biaya Balik nama Karena ada Program pemutihan Dari Pemerintah Pemprov Jateng ya Oke Lalu Berapa Biayanya Berapa Habisnya Total biaya Untuk balik nama Mutasi Cabut berkas Ganti plat Dan segala macam Ini Dengan Program Pemutihan ya teman-teman Oke Saya jelaskan nih teman-teman Pertama kita Ini kan sudah jadi Platan sudah jadi Otomatis PPK STNK yang baru Sudah jadi Teman-teman ini bisa melihat Di STNK itu Totalnya itu 2.191.500 Jadi Pajak kendaraannya itu sendiri 1.748.500 Ini ya 1.748.500 Itu Yang harus Yang nanti kita bayarkan Tiap tahun teman-teman Plus SWDKLLJ Ini ya 143 Jadi Untuk tahun-tahun ke depan Kita Cukup membayar yang PKB aja 1.700.000 Itu Sama 143.000 Ya teman-teman Lalu Untuk 200.000 Ini Untuk STNK Cetak STNK Dan Yang 100.000 Ini Untuk Plat nomor Cetak plat nomor Jadi Totalnya 2.191.500 Ini Yang tertera Pada STNK Ya teman-teman Jadi Totalnya Tadi Yang saya bayarnya Yang saya bayar Yang pasti itu 2.000.000 191.500 Ini untuk Mobil Avanza Tahun 2012 Ya teman-teman Nah Untuk Biaya balik nama Karena ada Program Baru Ada program Pemutihan Di jateng Ini ya Jadi Jatat program Pemutihan Ada pemutihan Itu BBN Biaya balik nama Kendaraan Bermotor Itu Nol Ya teman-teman Gratis Jadi Tidak ada Biaya balik nama Selain Gratis Biaya balik nama Pada program Pemutihan Itu Juga Jika Teman-teman Mobilnya Itu Tidak Dibajaki 5-3 Tahun Atau Terlambat Bayar pajak Maka Dendanya Denda Keterlambatannya Saja Yang Dihabuskan Atau Digratiskan Sedangkan Untuk pajaknya Tetap Dibayar Ya teman-teman Lalu Apakah Ini saja Yang harus Dibayarkan Untuk Proses Mutasi Balik nama Cabut Berkas Dan segala Macam Ini Ini Untuk Seperti Yang diterah Ini Teman-teman Untuk PKB Biaya Admin Biaya Ini Seperti Saya Sebutkan Tadi Ini Masih Ada Tambahan Untuk Proses Cabut Berkas Cabut Cabut Berkas Itu Di Samsat Awal Samsat Sebelumnya Itu Di Semarang Itu Sebesar Rp165.000 Kemudian Selanjutnya Untuk BPKB Teman-teman Ada Pelayanan KU Unit Pelayanan Khusus BPKB Bukti Pembelikan Kendara Bermontor Itu Untuk Cetak BPKB Itu Sebesar Rp375.000 Ya Teman-teman Jadi Nanti Ditambahkan Jumlah Ini Ditambahkan Untuk Cabut Berkas Itu Rp165.000 Plus BPKB Rp375.000 Ditambah Lagi Oh Sudah Itu Itu Aja Teman-teman Jadi Totalnya Tadi Dua Ini Ditambah Cabut Berkas Sebesar Rp165.000 Ditambah Lagi Untuk BPKB Sebesar Rp375.000 Jadi Totalnya Sekitar Hampir Rp3.000.000 Jadi Rp3.000.000 Rp3.000.000 Kurang Dikit Teman-teman Jadi Itu Teman-teman Yang harus Total Biaya Untuk Mutasi Balik Nama Ganti Plat Cabut Berkas Jadi Totalnya Itu Teman-teman Untuk Prosesnya Teman-teman Bisa Melihat Video Sebelumnya Untuk Proses Mutasi Dan Balik Namanya Baik Teman-teman Sampai Disini Dulu Ya Videonya Kali Ini Saya Akan Memasang Plat Ini Mengganti Plat Yang Lama Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Tips Otomative Channel Sekali Lagi Semoga Video Ini Bisa Memberikan Informasi Kepada Teman-teman Khususus Yang Ada Di Jateng Ini Mumpung Ada Program Pemutihan Gratis Biaya Balik Nama Teman-teman Jadi Kalau Ada Balik Nama Sepengetahuan Saya Kurang Lebih Kalau Untuk Mobil Tahun 2012 Sekitar 1,3 1,5 Jadi Seperti Itu Teman-teman Sekali Lagi Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Ada Kesalahan Mau Dikoreksi Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima